Hatman masih bisa, gini-gini Hatman kalau bawa seludang aku, begini-begini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut, secara maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tadmiro waktul khum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim, ya munpaqim amin ya rabbal ala Allahumma Allahumma ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel dengan jangkauan keratusan ribu penonton insyaallah omset melonjak hingga tiga kali lipat konten iklan anda akan tayang di dua akun utama youtube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama lima hari berturut-turut dan juga akan tayang di instagram dan juga tiktok Babe Aldo harga 500 ribu untuk pemasangan satu kali iklan tayang lima hari berturut-turut untuk kerjasama pemasangan iklan hubungi whatsapp ke 0812-8385-8736 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo youtuber air biasa yang tetap tanda dan alhamdulillah udah buka puasa guys bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah itu menjadi sakit penghapus dosa penambah pahala sakit yang insyaallah sekolah disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya rabbalah amin oke guys jangan lupa di subscribe ya nih Babe Aldo suara kebenaran ya gue kalau udah buka puasa ini minta maaf gue ya sambil ngerokok gue oke sekarang kita masuk ke konten alhamdulillah ya sidang MK kemarin itu alhamdulillah ada pengakuan dari Bawaslu kan gue bisa bikin hotman gigit jahat gitu lo ngaku gitu nah itu di sidang tinggal hakim MK nya ini berani memutuskan sesuai fakta enggak gitu ya kadang-kadang kan begitu guys sidang gue ngalamin itu ya dalam sebuah kasus ya tidak terbukti bersalah tapi kena hukum gitu ya gak ada dituduh pencabulan tapi padahal gak ada korbannya gak ada apa tapi masih kena hukum nah itu ada itu ya ada itu dan gue pernah ngalamin itu yang penting faktanya kita bersama kebenaran ya kalau orang-orang yang mengalahkan kebenaran ada juga sidang kan Habib kita Habib Rizik cuma bilang saya baik-baik saja kena 4 tahun penjara ya kan nah itu tergantung hakimnya lagi mudah-mudahan hakim MK ini Allah kasih hidat ya jadi bisa memutuskan dengan seadilan sesuai dengan fakta oke nah ini ada konferensi pers ya kita dengerin sama-sama di pengakuan Bawaslu ini dari tim Hukum Amin Bismillahirrahmanirrahim baik terima kasih selamat malam kawan-kawan media sekalian ini kami bersyukur sekali Alhamdulillah tadi Bawaslu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan publik pertama kami bersyukur sekali bahwa Bawaslu mengakui nah mengakui jadi selama ini kalau ditanya kok tidak ada laporan Bawaslu mengakui bahwa sudah banyak laporan yang masuk nah itu yang ini kan menjawab si Hotman tuh si Hotman kan ngomong tuh bahwasannya apa namanya kalau memang Gibran itu tidak sesuai begini bla 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 kenapa gak dari awal dilaporkan nah ini ada ternyata memang dilaporkan cuman gak ada bertanggapan ini akhirnya ngaku kan di MK coba ditanggapi dari awal lain ceritanya nah tuh ayo gigit jari gak lu Hotman ayo lu puluhan laporan lebih dari 70 laporan sudah masuk dari kami lebih dari 70 laporan ayo lu ngopi dah lu lebih dari 70 lebih dari 70 lebih dari 70 kali istighfar guys bukan ini lebih dari 70 laporan aduh gue jadi pengen lihat muka Hotman masih bisa begini termasuk termasuk tentang pencalonan penetapan pencalonan cawapres 02 di berat sudah masuk juga laporan dari kami ada laporan jangan bilang gak ngelapor cuman gak ditindaklanjuti dan memang kan di negara kita ada beberapa laporan ya waktu itu Alvin Lim juga gue sampai hari ini gue pernah melaporkan si Habib Kribu pernah gue laporin sampai hari ini gue lagi nunggu tindaklanjutnya apa gak ada ya bukti-bukti udah gue gak sampaikan bukti-buktinya udah gue sampaikan tapi ya masalah laporan itu ditindaklanjuti kadang-kadang kita masih melihat ya ada oknum-oknum yang membuat hukum itu tajam ke sisi yang sini tumpul ke sisi yang lain gitu nah seperti yang ini Hotman kan kemarin ngomong kenapa gak dilaporin begini bla 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 ternyata sudah dilaporkan bahkan lebih dari 70 dan itu Bawaslu mengakui guys lanjut jadi kalau ditanyakan kenapa belum tidak pernah ada laporan Bawaslu tadi sudah menjelaskan artinya sudah resmi itu ada laporan ada laporan lalu selanjutnya yang ya menyenangkan juga bagi kami adalah diakui juga oleh Bawaslu bahwa banyak laporan kami tidak ditindaklanjuti nah kan bener gue ya ada laporan yang tidak ditindaklanjuti nah ini yang begini ini ya pemilu itu kita pengen pemilu bersih gue sendiri udah-udah males sama pemilu ini ya sistem demokrasi begini apalagi tadi kita udah lihat sore tadi kan mau buka puasa kita ngeliat tuh itu yang katanya mahasiswa all in ODGJ gue nyebutnya orang dukung Ibran Jokowi itu gimana mau percaya sama sistem demokrasi gue gimana gitu cuman ya ini akhirnya terbukti pelan-pelan kita pengen demokrasi yang baik gitu ya kan lanjut jadi itu juga sebagai bahan yang kuat bagi kami bahwa karena Bawaslu tidak menindaklanjutin maka MK lah yang paling tepat nah itu hal yang penting yang tadi di Bawaslu sampaikan nah itu clear guys clear bahwasannya Bawaslu mengaku ya tadi ini menimak apa yang disampaikan oleh Bawaslu hampir sebagian besar laporan-laporan itu adalah berupa tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 22 laporan-laporan itu ditujukan kepada hanya salah satu pasangan calon sebagian besar ketika ada laporan pembagian susu yang kasat mata kemudian kesimpulannya tidak terpenuh tidak ada laporan pengumpulan kapal desa kesimpulannya tidak memenuhi laporan-laporan itu mengkonfirmasi bahwa ada ketidak independen dari badan pengawas pemilu nah gak independen ada intervensi dan yang bisa mengintervensi siapa dugaan kuat adalah penguasa ya siapa yang bisa mengintervensi Bawaslu ha ayo jadi Bawaslu seolah-olah seperti menjadi benteng untuk melindungi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi nah jadi kalau kami bercanda dengan Mas Ari tidak hukum tanpa pengecualian rupanya hukum itu pengecualian untuk pelaku-pelaku pelanggaran itu nah itu itu yang gue maksud bahwasannya hukum itu masih ada tumpul ke bawah tumpul ke atas tajam ke bawah ya itu ada tajam ke sisi sini tumpul ke sisi yang lain ada nah tapi yang penting Alhamdulillah rakyat melihat nih faktanya nih ternyata Bawaslu udah mengakui ayo sehingga tidak salah kami datang ke mahkamah konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang itu terekam ya terekam secara cecak elektroniknya juga ada nah terekam guys ada cecak elektroniknya itu ada dan memang apa ya itu kita sebagai rakyat biasanya kita ini melihat karena kita ini media sosial ya di media sosial ini banyak sekali video-video bukti itu seperti itu banyak sudah banyak tapi ya Alhamdulillah ini terbongkar semuanya ya kan lanjut tapi di tangan Bawaslu itu bukan suatu pelanggaran dari sisi itu kami sedih hukum menjadi alat pembenaran oleh karena itu pun kalau soal Bansos yang disalahgunakan seperti itu dilapor ke Bawaslu pun hasilnya setali tiga uang makanya kami berharap di persidangan sengita hasil ini dengan argumentasi pelanggaran-pelanggaran yang jelas bukti-bukti yang jelas mahkamah menilai dan menimbang dan di akhirnya nanti mendapatkan putusan yang seadil-adilnya amin amin ya kembali ke mahkamah lagi kan ya kembali kepada hakim gitu hakim memutusnya cuman yang paling asik buat tadi itu clear Bawaslu mengakui kira-kira Hotman masih bisa Hotman masih bisa gini-gini Hotman kalau Bawaslu udang aku begini-gini masih bisa begitu kita lihat aja tapi yang pasti Alhamdulillah kalau secara sosial rakyat Indonesia insyaallah bisa melihat ya tapi yang punya akal kalau Udigijimah batu itu udah ya gitu aja guys dari gue gue minta maaf kalau ada salah sampai jumpa di konten gue berikutnya wabillahi taufiq wal hidayah warna walinayah wala'fuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kalau Udigijimah kita gak bisa maksa untuk mereka bisa paham kan gitu ya guys baik terima kasih selamat malam kawan-kawan media sekalian ini kami bersyukur sekali Alhamdulillah tadi Bawaslu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan publik pertama kami bersyukur sekali bahwa Bawaslu mengakui mengakui jadi selama ini kalau ditanya kok tidak ada laporan Bawaslu mengakui bahwa sudah banyak laporan yang masuk puluhan laporan lebih dari 70 laporan sudah masuk dari kami termasuk tentang pencalonan penetapan pencalonan Cawapres 02 di berang sudah masuk juga laporan dari kami jadi kalau ditanyakan kenapa belum tidak pernah ada laporan Bawaslu tadi sudah menjelaskan artinya sudah resmi itu ada laporan lalu selanjutnya yang menyenangkan juga bagi kami adalah diakui juga oleh Bawaslu bahwa banyak laporan kami tidak ditindaklanjutin jadi itu juga sebagai bahan yang kuat bagi kami bahwa karena Bawaslu tidak menindaklanjutin maka MK lah yang paling tepat untuk memproses ini itu hal yang penting yang tadi Bawaslu sampaikan yang tampak ya tadi kami menimak apa yang disampaikan oleh Bawaslu hampir sebagian besar laporan-laporan itu adalah berupa tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 22 laporan-laporan itu ditujukan kepada hanya salah satu pasangan calon sebagian besar ketika ada laporan pembagian susu yang kasat mata kemudian kesimpulannya tidak terpenuhi ketika ada laporan pengumpulan kapal desa kesimpulannya tidak memenuhi laporan-laporan itu mengkonfirmasi mengkonfirmasi bahwa ada ketidakindependen dari Badan Pengawas pemilu jadi Bawaslu seolah-olah seperti menjadi benteng untuk melindungi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi jadi kalau kami bercanda dengan Mas Ari tidak hukum tanpa pengecualian rupanya hukum itu pengecualian untuk pelaku-pelaku pelanggaran itu sehingga tidak salah kami datang ke mahkamah konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum kecorangan itu terekam terekam secara jejak elektroniknya juga ada tapi di tangan Bawaslu itu bukan suatu pelanggaran dari sisi itu kami sedih hukum menjadi alat pembenaran nah oleh karena itu pun kalau soal Bansos yang disalahgunakan seperti itu dilapor ke Bawaslu pun hasilnya setali tiga uang makanya kami berharap di persidangan senggita hasil ini dengan argumentasi pelanggaran-pelanggaran yang jelas bukti-bukti yang jelas mahkamah menilai dan menimbang dan di akhirnya nanti mendapatkan putusan yang seadil-adilnya Al-Gurgi sekarang ada warnanya loh baju Koko Habait selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati